Tim Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali mengungkap 10 kasus narkoba selama 2 pekan terakhir. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 20 tersangka yang bertugas sebagai kurir, terdiri dari 19 orang pria dan 1 orang wanita, di mana 2 tersangka diantaranya merupakan penyandang defable. Dari para tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa 16,5 kg sabu dan 748 butir pil ekstasi asal Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Negara Belanda senilai 40 biliar rupiah. Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi Ahmad Haidar mengatakan dalam peran sebagai kurir, barang haram tersebut diselundupkan para tersangka kepada bandar serta pengedar narkoba di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dengan berbagai modus. Mulai dari menyembunyikan narkoba di badan kendaraan melalui jalur laut, sedangkan melalui jalur udara menggunakan paket ekspedisi hingga modus terbaru dengan menyembunyikan barang ilegal itu di dalam tongkat bantu jalan disabilitas agar berhasil lolos dari pemeriksaan polisi. Yang berhasil mengungkap baik melalui surveillance, undercover maupun control delivery dengan pengungkapan barang bukti yang cukup umpastis, dengan jumlah barang bukti hampir 16,5 kg. Ini cukup besar ini, ini penangkapan ini cukup besar dari berbagai, mulai dari kurun waktu 2 minggu, 2 minggu dari berbagai macam TKP dengan modus operandi dan beberapa tersangka kita tangkap. Dalam hal ini dengan jumlah LP 10, jumlah tersangka ada 20, 19 laki-laki dan 1 perempuan. Pengungkapan narkoba ini merupakan hasil penyelidikan Polda Jambi selama sebulan terakhir. Selain karena sebagai sasaran peredaran narkoba, Provinsi Jambi juga merupakan jalur perlintasan para kurir narkoba yang berasal dari Provinsi Aceh maupun Malaysia. Untuk proses penyelidikan dan memburu para bandar besar narkoba, 20 tersangka diamankan di rumah tahanan Polda Jambi. Bila terbukti bersalah, para tersangka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup. Dari Kota Jambi, Ari Irawan, Kentor Berita Antara, mewartakan.